Warga desa Hniarong, kecamatan Lombok, Seminung, Lampung Barat, sehari-hari mengandalkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Danau Ranau, yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Air danau yang memiliki rasa tawar ini digunakan warga untuk mandi, mencuci, hingga memasak. Warga di desa ini memang kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka yang tinggal di daratan tinggi ini tidak memiliki sumur sendiri karena sulit dibuat. Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan bantuan bak penampungan dari Program Nasional Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS yang tidak efektif. Selain lokasinya lebih jauh dijangkau, biaya operasional mesin air yang dibebankan secara swadaya ke masyarakat ini juga mahal. Kami kan air bersih belum dapat. Jadi ngambil di danau? Iya, ngambil di danau kami. Untuk kebutuhan air minum sama mandi setiap hari gimana? Di air, mandi padahal ke air kan Pak. Terus air minum juga dari danau? Dari danau. Malah pun jauh-jauh di atas itu masih ngambil air danau. Artinya sekarang ini kita listrik pakai listrik apa? Peltes. Peltes? Iya. Agak serang kami kan yang terutamakan air kan, Kemudiannya saya laku, PLN kan. Warga berharap kepada pemerintah agar desa ini pasang jaringan listrik negara atau PLN untuk menggantikan listrik tenaga surya yang sudah terpasang namun nyalanya hanya malam hari saja. Hal tersebut untuk menekan biaya operasional menyalakan mesin air agar bisa lebih murah. Mesin air tersebut kini jarang digunakan karena harus dinyalakan oleh mesin diesel dengan konsumsi BBM yang tinggi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.